Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 tanggal 22 Oktober tahun 2015 tentang Hari Santri Pengakuan terhadap kiprah ulama dan santri tidak lepas dari resolusi jihad yang dikemandangkan Bagi orang-orang yang berada di luar jarak lingkaran tabi, kewazifan itu menjadi partu kipaya Tanpa resolusi jihad Nahdotu ulama dan pidato Khadratusseh itu Tidak akan pernah ada peristiwa heroik perlawanan rakyat tanggal 10 November di Surabaya Yang kelak dikenal dengan peringatan hari pahlawan Dan persendikan dirika tunggal kita Santri berdiri di garda depan mempentingi NKRI dari berbagai antaman Tahun 1936 sebelum Indonesia Merdeka Tahun Santri menyatakan Nusantara sebagai Baru Salam Demi persatuan dan kesatuan bangsa Tahun Santri setuju menghapuskan 7 kata dalam biagam Jakarta Tahun 1953 Tahun Santri membeli gelar Presiden Indonesia Insinyur Sukarno Sebagai Waliul Amri Abdurah Ribi Sauta Pemincin yang sah yang harus ditaati Dan menyebut para pemberontak DITI sebagai buhat yang harus diperang Tahun 1965 Kaum Santri berdiri di garda depan dalam menghadapi rongrongan ideologi komunisme Tahun 1983 Kaum Santri memelapori pemerintahan Pancasila Penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa pernegara Dan menyatakan bahwa NKRI sudah final bagi konsensus nasional Santri menjadi bandul kekuatan moderat Sehingga perubahan konstitusi tidak melenceng dari Khitoh 1945 Bahwa NKRI adalah negara bangsa Bukan negara agama Bukan negara suku Yang mengakui seluruh warga negara Memiliki hak negara yang sama Tanpa kiprah kaum santri Dengan sisa sikap sosialnya yang moderat Toleran Proporsional Lurus dan wajar NKRI belum teruaksif hingga hari ini Pembuatan paham kebangsaan yang bersintesis dengan keagamaan Spirit nasionalisme sebagai bagian dari iman Hukbul waton minal iman Perlu terus digelurakan di tengah arus ideologi Fundamentalisme agama yang mempertahankan Islam dan nasionalisme Ia punya aspek manfaat dan motorat yang besar Internet dapat digunakan untuk menebar pesan-pesan kebaikan dan dakwah Islam Tetapi juga bisa dipakai untuk merusak harga diri dan martabat kemanusiaan Dengan ujaran kebencian, fitnah dan hop Santri perlu memperalat teknologi informasi Sebagai media dakwah dan sarana menyebarkan kebaikan dan kemaslahatan Serta mereduksi penggunaan yang tidak sejalan Dengan upaya untuk menjaga agama atau khiddu din Menjaga jiwa atau khiddu nafsi Menjaga nalar atau khiddu akal Menjaga harta atau khiddu mal Menjaga keluarga atau khiddu nasel Dan menjaga martabat atau khiddu ib Seseorang dalam kaedah fikir al-muhabbadu ala qodibi soleh wal-addu bil jadidil aslah Senantiasa relevan sebagai bekal kaum Santri menghadapi tantangan zaman yang terus berubah Khusus untuk anak-anak Kupala Santri yang saat ini kukun Dalam perkembiraan peralikan hari Santri Hari yang adalah bagian penting sejarah perubahan bangsa Santri yang bisa mendatang Nikmati kesederhanaan hidup di pesantai Meskipun makan dengan laut seandainya Dan sehari-hari mengenakan saru dan sandal tebit Sebagai keempaan yang kalian terima di pesantai Akan menjadi bagian penting sejarah hidup kalian Untuk menjadi pribadi yang mandiri Mewakili Santri Nusantara Dengan ini menyampaikan terima kasih kepada Presiden Insinyur Haji Jokowi Dodo Yang sudah menetapkan hari Santri sebagai hari nasional Penetapan hari Santri bukan intervensi pemerintah berada pesantren Tetapi merupakan bentuk penghargaan kepada Santri dan kaum pesantren Yang terus menenangkan keuhuran, ahlak dan kemandirian Sebagai jati dirinya sehingga membentuk karakter bangsa Peringatan hari Santri tahun 2018 ini Juga terasa begitu istimewa Karena seiring peringatan hari Santri tahun keempat ini Ditetapkan RUU tentang pesantren dan pendidikan keagamaan Sebagai RUU usul inisiatif TPR Penetapan RUU pesantren dan pendidikan keagamaan ini Nilainya sebagai berkah dan karunia agung dari Allah SWT Naftatul Ulama bersyukur menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjuang melahirkan rancangan undang-undang ini di TPR Semua pihak yang sudah berlaku perselenggaranya hari Santri di Kabupaten Temangku Shukran wa dhuktu til khayr wa saraqah wanhada Semua pihak yang sudah berdua Terima kasih.